Kebakaran hebat malam tadi menimpa puluhan rumah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya, belasan mobil damkar dikerahkan untuk menjinakkan kebaran api. Kebakaran hebat terjadi di komplek padat penduduk di Jalan Murjani, Gang Rahayu, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sekitar pukul 12 malam tadi. Api sulit dikendalikan karena sebagian besar rumah terbuat dari kayu, angin berhubus kencang juga menyulitkan pemadaman. Petugas damkar sulit menjangkau titik api karena lokasi kebakaran berada di gang yang sempit. Belasan mobil damkar dikerahkan dan api baru dapat dipadamkan satu jam kemudian. Dugaan sementara kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik, tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Jangan terlipat, jangan terlipat. Jangan terlipat, jangan terlipat. Jangan terlipat, jangan terlipat. Dan di rumah, jangan terlipat. Ya, jangan terlipat. Jangan terlipat. Api, api, api. Datang dirumah saya. Sudah apa ya? Itu dari mana? Sudah dikongkar atau disini? Bukan tahu, enggak tahu. Belum tahu. Orang-orang tua bang? Bapak Abdullah ya namanya? Iya Abdullah Hah? Enggak tahu boknya Saya keluar HP langsung